Hey guys, welcome back to my channel Apa kabar kalian semua? Akhirnya aku bikin konten youtube lagi Dan di video kali ini aku akan review L'Oreal Paris Glycolic Bright Sebenernya disini tuh aku udah dapet produknya Sekitar bulan Maret Tapi aku baru sempet review sekitar bulan Juli Karena aku baru lulus kuliah Aku ngurusin skripsi dulu guys Yeay Mungkin beberapa dari kalian udah pada tau ya Produk L'Oreal Paris ini Dia kan meluncurkannya sekitar bulan Maret ya Aku juga dapet produk ini bulan Maret Karena lagi itu aku magang guys Aku magang liputan L'Oreal ini bersama Cinta Laura Di lewat zoom lah gitu Dan akhirnya aku mendapatkan produk ini Dan ini juga produknya Aku Bentar Nih Taraaa Jadi disini ada Waduh Rada takut sih bukanya Jadi disini ada Tiga produk yang akan aku review Glowing cream day Terus ada serum Dan juga ada night cream Sebenernya ada satu lagi guys Yaitu sabun cuci muka Cuma kan aku udah pake dari Maret Sekarang udah bulan Juli Tiga bulan habis Serumnya ini Sebenernya udah habis Tapi ada cairan sedikit lagi Biar aku bisa tunjukin ke kalian Dan wanginya seperti apa Akan aku jelasin di video ini Let's move on to the review Oke yang pertama disini Aku akan bahas serumnya dulu Jadi serumnya ini tuh dia Teksturnya gak terlalu Bentar apa ini Jadi teksturnya tuh gak terlalu kental Gak terlalu cair juga Kayak ini guys Tau gak sih Aduh maaf nih aku gak enak Ngomongnya kayak ingus Ingus yang udah encer nih Udah habis serumnya Wanginya Not bad Wanginya ya wangi Biasa aja sih Gak terlalu Biasanya kan ada ya Skincare yang wangi Parfumnya tuh terlalu menyengat Tapi ini enggak Ini tuh biasa aja Dan emang adem aja di kulit Pas diratain Kulit kita tuh jadi kayak Rasanya gak kering Lebih ke lembab Dan aku saranin kalian Kalau mau olesin serum ini Di tap-tap di wajah Jangan digosok Tapi di tap-tap-tap-tap-tap-tap Gitu loh Ngerti gak sih maksud aku Ya Yes Di tap-tap Dan ini juga kesalahan orang-orang Kalau pake serum itu Ini harus selalu steril Jangan kotor Jangan ditempelin kena muka Kan ada tuh aku ngeliat Orang-orang kalau pake serum itu Dia kayak ditempelin gitu loh Jadi kena kulitnya sama si pipetnya Jangan Oke yang kedua disini Aku bakal Review glowing cream day Disini ada SPF 17 Jadi kalian gak usah khawatir Dia tuh melindungi kulit wajah Nah warnanya kan Warnanya putih gini kan Tuh Warnanya putih gini Bener-bener instant glowing Jadi misalkan kalian Olesin di wajah kalian Hasilan tuh bener-bener Langsung cerah seketika Begitu Kayak pake foundation Udah kayak pake bedak Cuma gak terlalu kayak abu-abu gitu Itu gak dia bisa menyesuaikan warna kulit kita sih Wanginya sama aja sih Semua wanginya kayak serum Terus day creamnya Wanginya sama aja Nah sekarang review yang night cream Nah di night cream ini aku Tertarik ngeliatnya Karena Dia tuh ada butiran-butirannya Untuk night cream ini Dia tuh ada butiran-butiran yang bisa Ya mungkin Dia tuh kayak apa ya Kayak peeling gitu loh Bisa dibilang Aduh aku bingung guys ngomongnya Jadi ketika kalian pake ini di malam hari Sebelum tidur Bangun paginya Misalkan kalian mau gosok nih Wajah kalian Itu tuh kayak keluar kotoran-kotoran Sel kulit mati kalian tuh bakal kangkat Karena ada si butiran ini Yang mengangkat sel kulit mati kalian Sebelum tidur Olesin aja Night creamnya ini Di tap-tap Seperti biasa Tidur Dan bangun pagi Aku kan sempet nih Kayak lagi masas wajah Pake biang zaitun Itu aja Eh kayak kelupas-kelupas gitu Aku bingung nih Kenapa Tau-tau pas aku inget malam hari Oh mungkin karena aku pake night cream ini ya Jadinya Kangkat Begitu Dan akhirnya aku berani untuk review L'Oreal Paris Glycolic Break ini ke kalian Setelah aku pake berbulan-bulan Karena kalo misalkan aku pake baru berminggu-minggu Misalkan 2-3 minggu Masih belum terlalu percaya efeknya Walaupun dia ditulisannya tuh bilang Hasilnya akan terlihat 2 minggu kemudian Tapi aku masih belum percaya Aku biar bener-bener harness review gitu loh Jadinya Setelah aku pake L'Oreal Paris ini Kesimpulannya Kalo untuk kulit aku sendiri Aku cocok pake ini Kan biasanya ada tuh orang kalo pake skincare Malah makin jerawatan Makin beruntusan Tapi aku enggak Kalo ngilangin noda bekas jerawat Itu menurut aku prosesnya lama sih Nggak nyampe Apa ya Seminggu doang gitu Langsung ilang Nggak Kalo untuk kulit aku sendiri ya Pake si L'Oreal ini Butuh Paling lama sih Sebulan gitu Akhirnya keliatan samar-samar Beruntusan Banyak bekas jerawat juga Karena efek lagi stres kuliah Noda-noda bekas jerawat udah pudar Dan Aku bingung sih Jujur mau sampein apa lagi ke kalian Tentang si L'Oreal Paris ini Aku rasa cukup sampe sini Dan Ya semoga Pertanyaan-pertanyaan kalian Mengenai si L'Oreal ini Mikir-mikir Aku beli apa enggak Beli aja Dicek lagi kondisi kulit kalian Kondisi kulit aku ini Kombinasi Tapi enggak berminyak Ngerti enggak sih Aku berminyak itu cuma daerah Three zone area Jerawat juga kayak Kecil-kecil gitu Separah itu sih Sensitive tapi enggak terlalu Begitu Dan ya Aku rasa cukup sampe disini So ya segitu aja video Hanus review aku kali ini Jangan lupa di-share ke temen-temen kalian Don't forget to like this video Comment down below Subscribe and share to your friends Bye See you on my next video Sampai jumpa selamat menikmati